Assalamualaikum teman-teman Halo apa kabarnya Oke berjumpa lagi bersama saya Tentunya di channel saya Dan di video kali ini saya akan Membuat tutorial pola rock Setengah lingkaran ya Rock anak teman-teman Jadi caranya ini sangat mudah sekali Karena cuma menggunakan 2 ukuran saja Yang pertama kita mempergunakan Ukuran lingkar pinggang Dan yang kedua kita mempergunakan Ukuran panjang rocknya Oke untuk teman-teman yang mau tau caranya Seperti apa simak Dan perhatikan video ini baik-baik Jangan di skip ya supaya nanti paham Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini Teman-teman bisa bantu dulu Subscribe ya channel ini supaya Membantu channel ini untuk berkembang Kedepannya terima kasih banyak Yang sudah subscribe kita langsung saja Ke cara pembuatan polanya Baik teman-teman Jadi ini adalah ukuran Yang saya perlukan untuk membuat Pola rock setengah lingkaran Disini ada LPI Atau lingkar pinggang 48 cm Dibagi 3 sama dengan 16 cm Dikurang 1 sama dengan 15 cm Rumus pembagiannya itu seperti ini teman-teman Untuk PR panjang rock Tidak melakukan pembagian lagi ya Cuma nanti kita kurangi dari ukuran aslinya 50 cm Kita kurangi 3 cm Untuk ban pinggang Jadi untuk panjang polanya nanti Adalah 47 cm Karena dikurangi 3 cm Untuk ban pinggang Oke dapat dipahami Oke teman-teman Langkah pertama Untuk membuat pola rock setengah lingkaran Ini ibaratnya kertas pola ya Nah ini kertas pola ini Kita lipat 2 seperti ini Jadi 2 lapis ya teman-teman Nah seperti ini Oke Berikutnya kita buat ukuran Untuk LPI Atau lingkar pinggang 15 cm Nah kita buat ukuran 15 cm Mulai dari titik ini ya teman-teman Nah dari sudut ini Sudut kertas ini Ke arah sampingnya 15 cm Oke perhatikan baik-baik Nah mulai dari sudut kertas ini Ke arah sampingnya 15 cm Nah sampai sini ya 15 cm Kita buat titik-titiknya ini Agak banyakan Supaya nanti pas kita membuat Lengkungannya itu bagus ya Patokannya tetap sudut ini ya Sudut kertas ini Oke 15 Nah seperti ini ya Jadi dari sudut ini Ke titik ini 15 cm Dari sini ke sini sama 15 cm Dari sini ke sini sama Dari sini ke sini sama 15 cm Berikutnya tinggal kita buat Lengkungannya teman-teman Kita hubungkan setiap titiknya ini Ini untuk lingkar pinggang Nah seperti ini teman-teman Nah seperti ini teman-teman Oke berikutnya setelah kita buat Garis pinggangnya Lingkar pinggangnya seperti ini Kita tentukan untuk PR atau panjang rok 50 cm Kita kurangi 3 cm Untuk ban pinggang Hasilnya adalah 47 cm Untuk panjang roknya Oke kita buat ukuran 47 cm Mulai dari titik ini ya Mulai dari sini teman-teman Kesampingnya 47 cm 47 cm Sampai sini ya Kita buat juga Agak banyakan Setiap titiknya ini ya Supaya mudah Pas kita membuat Lengkungannya Oke dapat dipahami ya Teman-teman Nah seperti ini ya Dari sini ke sini 47 cm Dari sini ke sini 47 cm Semuanya ya Setiap titiknya 47 cm Jaraknya Mulai dari garis Lingkar pinggang ini ya Lalu tinggal kita Buat lengkungan Kita hubungkan Setiap titiknya ini Teman-teman Ini kita anggap Bagus aja Lengkungannya Kalau ada pengalis lengkung Lebih bagus ya Tetapi di sini Yang penting teman-teman Paham caranya Oke seperti ini Sudah selesai Tinggal kita ke Cara pemotongannya Oke perhatikan Cara memotong Polanya teman-teman Oke selesai Seperti ini Setengah lingkaran ya Oke sekarang yang terakhir Kita buat untuk Pola ban pinggangnya Pertama-tama Untuk membuat Pola ban pinggang Kita buat dulu Garis lurus Seperti ini Berikutnya Kita tentukan dulu Untuk Lingkar pinggang 48 cm Oke lingkar pinggangnya Adalah 48 cm Nah untuk Ban pinggang Kita tambah 10 cm Jadi 48 cm Ditambah 10 cm Hasilnya adalah 58 cm Kita ambil penambahan Yang paling panjangnya Saja ya teman-teman Nanti kalau misalkan Kepanjangan Tinggal kita potong Saja Oke 58 cm Untuk panjang Ban pinggangnya Nah kita buat Ukuran 58 cm Mulai dari sini Ke ukuran 58 cm Sampai sini ya Untuk lebarnya Karena disini Saya menggunakan Untuk Lebar ban pinggangnya Adalah 3 cm Berarti kita Membutuhkan Untuk lebar Pola ban pinggangnya Adalah 9 cm Itu sudah Dengan lipatan Dan jahitan Teman-teman Oke 9 cm Untuk Lebar ban pinggangnya Tinggal kita Buat garis Kita hubungkan Titik-titiknya ini Nah seperti ini Teman-teman Mudah kan Ini tinggal kita potong Sesuai dengan polanya Karena sudah melakukan Penambahan Untuk jahitan Teman-teman Oke Sampai sini Dapat dipahami Nah jadi Seperti itu Teman-teman Cara pembuatan Pola rok Setengah lingkaran Gimana Mudah kan Saya harap Penjelasan saya Dari awal Sampai akhir Bisa teman-teman Pahami Dan bisa teman-teman Praktikan di rumah Untuk yang masih belajar Kita disini Sama-sama belajar saja ya Kita berbagi ilmu Apa yang saya bisa Pada saat ini Teman-teman Nah jadi ini adalah Hasil yang tadi Saya buat ya Jika ini saya buka Akan berbentuk Setengah lingkaran Seperti ini Tetapi nanti Pas kita jahit Bentuknya akan Seperti ini Teman-teman Oke Oke mungkin Cukup sekian Video saya kali ini Sampai nanti Di video saya berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Bye-bye